Renungan Harian Suara Alfa Omega, Hari Selasa, 28 Maret 2023 Masmur 20, Ayat 8 Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Masmur 20 adalah sebuah masmur yang ditulis Daud dan berisi doa permohonan kemenangan bagi Raja. Masmur ini dilantunkan saat Daud pergi ke medan pertempuran. Walaupun demikian, masmur ini juga berbicara tentang Kristus, Raja yang lebih besar dari Daud. Dalam masmur ini, Daud mengatakan bahwa Mesias yang akan datang akan mengalami penderitaan karena ia menanggung dosa-dosa kita. Tetapi ia bukan hanya akan menderita, sebab ia juga akan bangkit dan menang. Kemenangan Raja Mesias adalah kemenangan kita juga. Karena Mesias telah menang, kita tidak lagi perlu takut terhadap penyakit dan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebab maut telah dikalahkan. Dan juga, karena Mesias telah menang, kita tidak perlu lagi menaruh pengharapan pada kekuatan, status, dan prestasi kita, ataupun pada penerimaan orang lain pada kita. Kita tidak lagi bermegah pada apa yang kita punya, melainkan kita akan bermegah hanya di dalam salib Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mati, bangkit, dan memberikan kemenangan bagi kami. Ajar kami untuk menaruh pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin.